Intro Selamat datang di Panggung Penyuluhan, Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, tema kita kali ini adalah sesuatu yang sedang viral, sesuatu yang sedang digandrumi oleh sahabat Tani kita semua, apalagi kalau bukan tanaman hias. Ya, demam tanaman hias di tengah pandemi COVID-19. Dan telah hadir bersama saya di sini, Koordinator PPL PPP Kecamatan Karanggayang, beliau Bapak Tri Triyono Setiogudi SPKP. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang Mbak Yuni. Ya, gimana kabarnya Pak Tri? Alhamdulillah, kabarnya baik dan sehat banget. Ya, sehat kita harus selalu menjaga kesehatan di musim pandemi seperti ini ya Pak Tri ya? Ya, betul. Dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada sahabat Tani sekalian, kita harus menjaga kesehatan, terutama harus tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Betul begitu Pak Tri ya? Ya, betul. 3M. Ya, 3M, betul. Ini Pak Tri sebelumnya saya kepingin tahu nih, tadi Pak Tri kan sudah menyanyikan sebuah lagu, Tembang Jawa gitu ya, di depan itu. Itu artinya apa Pak Tri? Oh, itu lagu kalau kita berangan-angan yang sangat jauh seperti di awan-awan yang tanpa tepi gitu. Waduh, artinya susah dijelaskan juga ternyata ya. Ya, susah itu. Jadi, intinya orang yang sedang, apa ini, berangan-angan, bermimpi, sedang galau. Berangan, ya, galau. Ya, orang yang sedang galau. Ya, pokoknya itulah ya artinya gitu. Ya, ini untuk pembuka saja. Dan tema kita kali ini adalah tentang viralnya, boomingnya tanaman hias. Dan kebetulan, sahabat Tani, Pak Tri Yono ini adalah PPL yang membudidayakan tanaman hias di rumahnya. Betul ya, Pak Tri ya? Ya, betul. Tanaman hias. Nah, ini di masa pandemi seperti sekarang ini, apa sih yang membuat Pak Tri itu membudidayakan tanaman hias? Kenapa memilih tanaman hias? Ya, sebetulnya tanaman hias itu kan tanaman yang sangat indah lah. Siapa sih yang tidak suka keindahan? Kan gitu. Jadi, bisa untuk melepas lelah, bisa kecapekan tadi tidak capek gitu, mbak ya. Untuk hiburan ya, Pak Tri ya? Untuk hiburan di rumah, ya. Ini di rumah saja atau punya lahan khusus untuk membudidayakan tanaman hias? Ada yang di rumah, karena rumah saya sempit, jadi ada juga yang saya taruh di luar desa lah, desa saya, di Semali gitu. Oh, gitu. Oh, sebenarnya asalnya dari mana ini, Pak Tri? Kalau saya rumahnya di Pekuncen. 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 Pekuncen Permai. Oh, gitu. Tapi kalau di Semali itu di rumah orang tua, istri gitu. Oh, kalau gitu saya terima kasih sekali. Ini dari jauh-jauh dari Pekuncen bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di acara panggung penyuluhan ini dengan tema tanaman hias. Ya, terima kasih sekali. Kemudian pada awalnya, Pak Tri itu membudidayakan tanaman hias itu tujuannya awalnya itu untuk apa? Ya, kalau awalnya memang kan perumahan itu kan lahannya sempit gitu. Ya, jadi gimana supaya kita itu betah di rumah. Jadi tidak sumpah, tidak sumuk. Apalagi yang rumahnya RSS kan sangat sempit lah. Rumah sangat sederhana. Rumah sangat selonjor ya, Pak. Sangat susah untuk selonjor. Supaya betah gimana ya saya, istilahnya ya saya buat sedemikian rupa ada tanaman yang bisa menghibur diri sehingga kita tidak, istilahnya tidak ingin kemana-mana gitu. Ya, karena sesuai anjuran pemerintah kita harus sering di rumah saja. Ya, itu kebetulan pas ada pandemi memang gitu. Ya, karena ini kita sedang di masa pandemi, jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan terutama yang 3M tadi itu. Dan tidak kalah pentingnya kita harus di rumah saja untuk memutus rantai virus COVID-19 itu sendiri ya, Pak. Ya, betul. Nah, untuk tanaman hias sekarang ini kan banyak sekali macamnya ya, Pak Tri. Untuk Pak Tri sendiri, membudidayakannya itu ada berapa macam? Macamnya apa saja? Banyak sekali ya, jadi ada anggrek, anggrek juga macamnya bermacam-macam, ada anggrek bulan, anggrek yang lain lah ya. Kemudian agronima juga bermacam-macam, ada Red Sumatra, ada Bidadari, ada Sultan, kemudian yang lagi nge-trend itu kaladium. Kaladium. Ya, kaladium atau keladi lah. Atau keladi itu ya. Ada juga ada joker, ada keladi wayang, gitu. Jadi tidak hanya satu macam, jadi biar kita itu bisa lebih kreatif dan lebih tidak bikin busan, gitu. Oh gitu, jadi yang pertama tadi adalah bunga jenis anggrek gitu. Kalau anggrek memang dari dulu memang stabil ya, Pak. Tidak booming, tidak juga ini apa, surut gitu. Jadi dari awal itu stabil, anggrek. Nah, kemudian yang kedua itu tadi kaladium atau keladi. Keladi. Nah, ini kan juga saya baru tahu ini boomingnya baru sekarang ini ya, Pak, ya, keladi. Sepertinya zaman dulu itu dipengarangan banyak sekali dan tidak ada yang membudidayakan, gitu. Nah, ini yang membuat booming itu keladi, keladi itu sendiri apa ini? Apakah karena warnanya yang bermacam-macam ataukah bentuk daunnya yang bagus atau gimana ini? Untuk keladi memang unik ya. Ya, mungkin ini suatu virasat. Keladi itu kan tumbuhnya liar di tempat cumberan lah. Tapi sekarang mendadak bisa naik derajat. Bisa naik derajat. Bisa di rumah mewah, di rumah susu. Di mana-mana saja ada ya, Pak ya. Ya, di tempat-tempat artis kita juga banyak yang tergila-gila dengan keladi yang harganya bisa mencapai jutaan, gitu, Pak. Jadi, karena keladi itu macam-macam, seperti keladi wayang itu ya rata-rata sampai 200 ribu lebih, gitu. Oh, apa itu tadi, Pak? Keladi wayang. Keladi wayang itu yang bentuknya seperti apa ya? Saya baru dengar malah ini. Ya, ya, seperti ukiran wayang. Oh, gitu. Tapi pernah saya dengar, saya pernah dengar itu bahwa corak dan warna di keladi itu memang bisa kita rekayasa sendiri. Begitu ya, Pak? Ya, memang corak itu tergantung dari penyinaran, kemudian media yang kita pakai. Jadi kalau tanaman keladi wayang, khususnya kalau kita diamkan saja, ya warnanya tetap tidak bisa menyala, tidak bisa keluar. Jadi harus kita ada pemeliharaan lah istilahnya, harus di bawah, seng yang terang, gitu. Oh, gitu. Nah, ini yang ngomong-ngomong untuk pemeliharaan. Tanaman hias itu, apakah harus ada perlakuan khusus? Misalkan dari pemupukannya, pemeliharaannya, penyiramannya, atau bagaimana, Pak? Nah, untuk pemeliharaan memang kita harus melihat jenisnya dulu, gitu ya. Terutama media tanam, seperti agronema itu selain tanah dan kompos, itu juga ada campuran misalnya ya daun bambu, daun bambu yang mengandung kelur lah, itu istilahnya untuk memunculkan warna supaya lebih terang. Walaupun sekarang sudah ada glowing-growing apa itu yang mengkilatkan daun, tapi alangkah baiknya kalau bisa kita bikin sendiri. Dari media tanamnya? Iya, dari media tanamnya, gitu. Jadi kita tidak harus membeli, tapi kita bisa membuat sendiri lebih kreatif lagi. Ada juga media tanam yang dibuat dari sabut kelapa gitu ya, Pak? Itu untuk jenis tanaman apa saja? Ya, kalau sabut kelapa itu kan mengandung kalium ya, jadi bisa untuk tanaman bunga-bungaan yang bisa menghasilkan bunga, atau buah-buahnya bisa menghasilkan buah, gitu. Terus saya juga dengar yang lagi viral itu loh, Pak, tanaman hias yang namanya, kalau tidak salah, janda bolong, betul. Itu nama ilmiahnya apa sih, Pak? Bisa dijelaskan, tidak? Sebetulnya namanya bukan janda bolong. Oh, bukan. Saya salah, berarti. Namanya itu rondo bolong. Sama saja kali, Pak? Enggak, beda. Namanya nama itu enggak bisa diterjemahkan dengan bahasa lain, Pak. Oh, gitu. Jadi yang betul adalah? Ron? Rondo bolong. Jadi ron itu daun, do itu podo, bolong itu berubah. Oh, gitu. Tapi kadang kesalah kaprah, diartikan rondo, janda, bolong. Takutnya kan nanti ada yang tersinggung. Oh, gitu. Yang pasti bukan saya, ya, Pak. Sepertinya kita tegang sekali loh, Pak. Kita jangan tegang-tegang ya, Pak, di sini. Iya. Nanti bisa disambi dengan ngopi, tapi sayang sekali kopinya belum datang ya, Pak. Iya. Atau bisa diselingi dengan lagu lagi. Sepertinya Pak Tri kan ini seorang PPL yang multi-talented ya. Selain bisa membudidayakan tanaman hias yang hasilnya tentunya cantik-cantik sekali, Pak Tri juga jago nyanyi loh. Seperti tadi pembuka di awal tadi, itu benar-benar saya salut loh dengan suaranya. Dan saya dengar Pak Tri sudah mau purna, betul Pak Tri? Iya, betul. Nah, ini yang membuat saya tidak percaya. Masa? Sepertinya masih sangat muda dan enerjik. Ternyata sudah mau purna. Ya, itu mungkin karena tanaman hias tadi. Oh, betul sekali. Itu pengaruh dari tanaman hias tadi juga. Di pikiran itu tenang. Selalu fresh ya, Pak. Tidak stress. Jadi membuat tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Nah, apa itu? Apa namanya ya? Apa? Tensi tinggi. Betul sekali. Jadi ketika kita bekerja sudah satu harian penuh di kantor, penat gitu ya, Pak. Ternyata pulang, terus memandang tanaman hias yang begitu cantik, indah gitu. Pikiran kita jadi fresh lagi. Dan besoknya lagi kita bisa bekerja dengan baik lagi. Ya, Alhamdulillah. Tensi saat selalu normal. Jadi 110, 130. Alhamdulillah ya, Pak. Berkat tanaman hias juga. Betul sekali. Rasanya lega. Lega, yang jelas kita harus berjiwa muda terus ya, Pak. Walaupun sudah senior seperti Pak Tri. Senior saya sebutnya senior saja. Ya, betul. Untuk kita kembali ke tanaman hias ya, Pak. Tadi untuk pemupukan. Pemupukan itu ada pupuk jenis tertentu enggak? Atau disesuaikan dengan jenis-jenis tanaman hias yang ada? Ya, terutama kalau disesuaikan tanaman hiasnya tadi, Seperti saya sampaikan tadi, pupuk dasar, Istilahnya kita membuat media, Jika kita sesuaikan dengan tanamannya. Di media dasar itu, Tanah, kemudian kompos, merang. Itu untuk umum ya, Perbandingan satu-satu-satu. Tapi kalau itu tanamannya, Seperti tadi aglonema, Yang kita tonjulkan warna daun, Ya harus ada campuran daun bambu. Daun bambu itu tadi ya? Seperti tadi yang tepes. Ya, saput kelapa itu? Saput kelapa itu untuk anggrek. Pokoknya yang tanaman yang bisa berbunga. Bisa juga dengan kokopit itu ya? Sekarang itu kan banyak yang memakai kokopit sebagai media tanam. Itu terutama untuk yang luar kandungannya, mbak. Oh gitu. Kalau hanya daun ya cukup. Tadi yang tanah, Kemudian pupuk kandang atau kompos, Kemudian arang sekam atau sekam, Itu sudah cukup. Tapi untuk pupuk susulan juga perlu, Karena tanaman itu butuh nutrisi ya. Jadi satu minggu sekali, Kita pupuk dengan NPK. Jadi satu sendok makan, Kita larutkan dengan air satu ember. Itu kita siramkan satu minggu sekali. Apalagi kalau tanaman hias itu kan Lebih sering di dalam pot gitu ya, Pak. Karena di dalam pot kan nanti Makanannya itu terbatas. Jadi harus kita rajin untuk memberikan nutrisi gitu ya, Pak. Harus telaten satu minggu sekali. Kalau tidak nanti tanamannya layu dan kurus. Layu dan kurus, betul. Seperti manusia juga, Jika tidak diberi makanan akan layu dan kurus gitu ya, Pak. Itu diet kali ya, Pak. Diet ya, Pak. Ya, tapi tanaman juga tidak boleh diet ya, Pak. Karena itu kan nanti malah jadinya tidak cantik dilihatnya. Iya. Pak Tri, ini kan tanaman hias di musim sekarang ini. Ini kan tiba-tiba booming, Tiba-tiba viral gitu. Dengan yang harganya bisa mencapai bahkan ratusan juta gitu. Ada ya, Pak ya? Ya, terutama ada yang kalau dulu itu yang semacam gelombang cinta. Dan sekarang itu yang paling mahal itu jenis tanaman apa, Pak? Ya, kalau sekarang ya rata-rata ada harganya semua ya. Ada harganya semua. Aglonema yang tadinya yang rata-rata 50 ribu, Sekarang bisa sampai 50 jutaan. Satu pot itu, Pak? Iya, satu pot. Tergantung jenis dan warna tanaman. Kemudian seperti kaladium juga. Ya, ada yang dulu rata-rata 20 ribu, Sekarang ya sampai 200 ribu lebih gitu. Ada yang dihitung per daun juga ya, Pak ya? Kalau nggak salah. Ya, per daun itu aglonema terutama. Aglonema dihitungnya per daun, sekian. Ya, terutama Red Sumatra itu. Red Sumatra itu yang aglonema warna merah. Warna merah kehijauan, Terus belakang daunnya kemerah-merahan. Oh, gitu. Pak Tri sendiri punya koleksinya? Ya, lumayan cukup banyak. Ya, mungkin besok saya bisa mampir ke rumah Pak Tri. Ya, Pak Tri, ini kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana pandangan Pak Tri untuk maraknya tanaman hias di musim pandemi seperti sekarang ini? Ya, menurut saya karena di musim pandemi ini kan kita kadang dilarang atau dianjurkan untuk tidak keluar rumah ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan waktu di rumah itu untuk bercocok tanam atau membudidayakan tanaman hias. Karena tanaman hias itu sangat mudah sekali lah saya kira. Seperti jenis miyana itu cukup dipotong atau disetek itu sudah bisa tumbuh dengan bagus. Tapi kita juga bisa berekreasi atau berkreasi istilahnya menyilangkan antar miyana yang warnanya berbeda. Nah, nanti bijinya kita sebar akan tumbuh atau jadi tanaman baru yang daunnya juga berbeda. Seperti yang ada di sini mungkin ini yang namanya miyana ya? Ya, ini yang namanya miyana. Nah, itu yang cukup di setek saja sudah jadi. Padahal ini cantik sekali. Ini bisa cuma dari setek ya Pak ya? Nah, itu nanti bisa disambung dengan miyana yang lain. Ya, disilangkan kalau sudah berbunga. Tapi kalau belum berbunga kita sambung. Sambung saja. Jadi, satu tanaman bisa bermacam-macam tanaman. Ya, ini nanti buat saya ya Pak? Ya, bisa-bisa. Itu sangat mudah sekali. Ini sangat mudah sekali. Dan harganya juga rata-rata Rp30.000an itu. Satu pot itu Rp30.000? Iya. Satu pot kecil itu? Iya. Lumayan ya Pak. Berarti kalau sahabat tani, jika kita mendengarkan dari perbincangan bersama Pak Tri bahwa satu pot kecil itu saja bisa menghasilkan Rp30.000an. Lalu, apakah ini bisa menjadi alternatif bagi petani kita di masa pandemi seperti ini untuk mendapatkan pendapatan dari lain selain menanam tanaman pangan Pak? Ini saya kira sangat membantu sekali ya. Apalagi petani kan tidak harus ke sawah terus ya. Kadang waktu memupuk, waktu istilahnya pengamatan hama, waktu panen lainnya itulah. Jadi, tidak tiap hari kan harus di sawah. Ada saat setahun-tahun itu yang istilahnya seperti pengangguran tidak kentara gitu lah. Pengangguran tidak kentara. Walaupun ada pekerjaan, tapi kan pekerjaan tidak dikerjakan. Tidak dikerjakan di hari. Nah, waktu-waktu luang itulah bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman hias. Yang bermacam-macam, tidak hanya miyana, tapi bisa gelombang cinta. Iya. Iya, dan apa itu begonia juga juga. Kemudian keladi kan banyak sekali yang ditegalan atau yang tumbuh di kebun-kebun kita yang masih liar. Itu kalau dirawat dengan penuh perhatian juga bisa menghasilkan uang. Ya, betul sekali. Karena sepertinya kalau itu bisa cuma dengan setek, berarti kan kita membudidayakannya cukup mudah ya Pak Tri ya. Cukup mudah dan tidak perlu keahlian tertentu. Oleh karena itu tadi seperti yang telah disampaikan sama Pak Tri bahwa sahabat Tani jika kita pas waktu luang gitu ya. Waktu luang ketika kita tidak di sawah, ketika kita di rumah saja itu bisa membudidayakan tanaman hias. Juga bisa berkreasi untuk menyilang-nyilangkan tanaman sehingga menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih menarik lagi. Varietas baru. Kemudian itu yang namanya juga cantik-cantik ya Pak, itu kemungkinan juga varietas baru terus kemudian diberi nama sendiri gitu ya Pak ya. Iya, siapa penemunya ya dia yang memberi nama. Nah, kalau begitu, kalau misalkan Pak Tri ini nanti menemukan sesuatu varietas yang baru mau diberi nama apa ini? Mungkin nama Trium Caladis. Trium Caladis, oke sahabat Tani bagus sekali ini namanya. Iya, idenya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti saya tunggu ya Pak launchingnya, varietas baru dari Pak Tri. Kemudian ini, yang terakhir saya kepingin nanya, harapannya ke depan ini untuk maraknya tanaman hias di musim pandemi seperti sekarang ini, ini harapannya apakah berhentinya pandemi kemudian nanti berhenti atau harapannya dilanjutkan lagi? Ya, kalau menurut saya itu kayaknya untuk booming tanaman hias sekarang bisa panjang sekali ya. Jadi tidak tergantung adanya pandemi, karena sekarang memang udaranya yang sudah panas mungkin bumi sudah tua kali ya. Jadi harus ada istilahnya ya pendinginan di rumah lah. Nah, dengan cara ya itu tadi untuk tanaman hias walaupun tidak istilahnya tidak laku ya bisa untuk hiburan diri sendiri. Untuk sendiri ya Pak? Jadi biar badan itu tetap press gitu. Jadi tidak, istilahnya tidak gersanglah jiwa kita. Betul sekali. Karena kalau kita ciptakan rumah itu seharmoni mungkin ya, dengan keluarga, dengan tetangga. Kalau banyak tanaman hias kan tadinya pengen marah jadi tidak marah. Jadi tidak jadi marah, betul. Dan terjadi kerukunan antar tetangga kita, betul ya Pak. Utama kerukunan keluarga. Yang utama adalah kerukunan keluarga. Kita ciptakan seperti dalam surga. Surga dunia. Betul sekali. Gimana? Ya, kalau saya mendengarkan dari beberapa yang dinyatakan oleh Pak Tri tadi itu bahwa walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini, walaupun kita harus di rumah saja, tetapi kita harus tetap bekerja, berkreasi, berkreasi untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda. Dan menghibur diri. Ini itu yang paling penting, supaya kita tidak stres. Betul Pak Tri? Tidak stres. Dan katanya tidak cepat tua. Tidak cepat tua, seperti beliaunya ini. Saya kurang percaya kalau beliau ternyata mau purna loh. Sepertinya masih sangat muda. Karena memang sudah ditanamkan dari jiwanya sendiri itu berjiwa muda gitu ya Pak Tri. Sudah 40 tahun saya bekerja. Sudah 40 tahun menjadi PPL. Patutlah untuk purna tugas ganti yang muda-muda. Dikantikan yang muda-muda. Semangat dan kreatif. Dan sepertinya yang senior-senior seperti Pak Tri juga masih dibutuhkan sekali oleh kami. Oleh teman-teman PPL Pertanian Kebumen. Jadi ini sebenarnya obrolan kita masih pengen saya teruskan ini Pak. Karena walaupun saya itu bukan pecinta tanaman hias. Tapi melihat Pak Tri mengungkapkan tadi tanaman hias dibudidayakan. Kemudian bisa meningkatkan pendapatan kita gitu. Bisa memberikan, menghibur diri kita. Menjadikan kita tidak stres gitu. Dan yang paling penting adalah membuat kita awet muda. Ya betul. Jadi saya tertarik ini Pak. Bukan tidak mau tua ya. Tapi ya kalau kita bisa berusaha. Ya bukannya menolak tua kita ya. Tetap sehat. Yang penting itu. Yang nomor satu adalah sehat. Masih bisa beraktifitas. Pempergian jauh. Itu kan berarti suatu karunia Allah yang perlu kita. Syukuri. Betul sekali. Ya ini karena mungkin waktunya sudah. Secukup lama kita ngobrolnya. Kita sambung untuk lain kali ya Pak ya. Mungkin ya. Atau lain waktu saya main ke tempatnya Pak Tri loh. Tapi saya nanti ambil tanaman hias loh. Tidak cuma satu loh Pak. Saya ingin banyak. Sepertinya kalau sudah sampai sana. Pengen comot ini comot sana gitu. Tapi saya bawa keranjang kalau bisa besok ya Pak Tri. Jangan hari libur. Oh kenapa? Kalau hari libur itu banyak pengunjung. Oh gitu. Ya oke oke. Kalau hari kerja saya kerja Pak. Ya sambil mampir kerja. Oke nih bisa diatur nanti waktunya ya Pak Tri ya. Dan ini saya mengucapkan sangat terima kasih sekali kepada Pak Tri. Yang telah meluangkan waktunya hadir di acara panggung penyuluhan episode keempat. Nah untuk sahabat tani di seluruh Indonesia. Ada pesan sedikit. Jadi saat kita dipaksa untuk di rumah saja. Ada hak mata yang hilang untuk menikmati pemandangan di alam raya. Tanaman hias hadir memanjakan mata, menggantikan hiasan alam terbuka, tanpa harus kemana-mana. Sahabat tani, hiasilah kehidupan kita dengan komoditas petani untuk kemajuan pertanian Indonesia. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Miarsi, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!